Satu bulan begitu, tapi malah ada kader-kader dari PDI Perhitungan yang keluar. Ya, saya kira sebagai sebuah pilihan politik saya selalu menghormati. Karena aku HNDW ya. Tapi memang saya bersahabat sama Mas Ahra ya, lama. Pasti ada sesuatu. Gak sesuatu yang tahu hanya Mas Ahra sendiri. Pada sebuah video yang saya lihat, kalau tidak salah, di UI atau di mana? Yang dia sampaikan, kita menjadi orang-orang yang punya sikap dan ideologi. Maka mengambil sikap dan ideologi itu akan diganggu oleh banyak-banyak kudaan. Ada kudaan ideologis, ada kudaan pragmatis ya, dan itu menunjukkan sikap dari masing-masing politisi. Dan hari ini Mas Ahra sedang menunjukkan sikapnya. Saya kira referensi yang dia sampaikan perlu juga untuk kita dengarkan. Maka ketika orang bersikap, atas dasar apa, kalian berpindah posisi. Ideologis kah? Pragmatis kah? Materialkah? Hanya Mas Ahra yang tak. Tapi saya mengurangkan itu. Kalau yang 150 kandir itu Mas? Kalau 150 itu saya kira itu bindaannya Mas Ahra karena dia dulu ketua TMP, Tarunan Merah Putih. Dan sekarang ketua Tanan Merah Putihnya Mas Endi. Mungkin beliau loyalis-loyalis. Kalau BDI Perjuangan itu hilang satu, tumbuh seribu, karena kaderisasi berjalan dengan baik. Jadi saya selalu hormat, tapi kita juga melakukan refleksi diri di internal BDI Perjuangan. Yang mudah-mudahan kader-kader yang militan, yang baik juga mendapatkan perhatian. Soal APK di Jakarta Selatan ini, saya ingin banyak APK-APK itu sampai bandara motor, pasien nenek ini ke bendera yang jatuh. Oh, yang jatuh ya. Saya setuju kalau dibersihkan itu. Dibersihkan, diatur, dibatasi, kasih tempat. Maka tidak semua nempel di tempat-tempat yang mungkin secara pemandangan, estetika tidak bagus. Dan ternyata kejadian itu. Dibersihkan, menurut saya, tidak apa-apa. Jadi dibersihkan, saya dugum. Tapi kasih saja ruang untuk menempelkan partisipan politik atau partai-partai itu. Saya sediakan ya tempatnya di sini, di sini. Maka orang akan melihat dengan enak, dengan bagus. Semuanya bersihkan. Jangan lupa subscribe ya!